lumbon oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan alian india di channel semoga sehat selalu ya amin ini di kolong tolnya lumbon kali ini lumbon lagi yuk akan mengeksplor ya mengeksplor jalan dari lumbon sampai dengan kota cirebon tapi suasananya adalah sore hari tepatnya sekarang jam 17.42 atau jam 6 kurang seperempat suasananya sore hari kayak apa jalan pantura lumbon sampai dengan ke kota cirebon dan nanti saya akan sempatkan kulineran yaitu di empal gentong haji aput pusat yang ada di pleret itu recommended sekali tuh kalau untuk kulineran empal gentong di cirebon empal gentong haji aput di pleret yang haji aput pusat sekarang ada di ini semana nih sebelum pasar pasar lara nih sebelum terus nih sebelum lampu merah terus nih jalan raya tegal wangi suasananya beda ya kalau sore hari ya sore nanti sampai cirebonya malam nih karena akan mampir untuk kuliner empal gentong jadi kalau kulineran ada empal gentong haji aput hajadian empal gentong mangdharma mangdul banyak sekali kalau untuk empal gentong ada nasi jamblang juga banyak tempatnya ada di bunur mangdul pelabuhan juga ada bahkan kemarin minggu yang lalu saya kulineran yang di emperan tapi rasa sultan di jalan parujakan apa itu namanya nasi jamblang enak tapi emang enak juga itu depan sebelah kiri ramayana ramayananya pleret kalau sore lumayan rame juga ya saya jalan di 45 km per jam jadi kategorinya cukup rame lampu penerangan jalannya oh masih ada lampu-lampu dari ini ya dari neon box dari reklama-reklama bukan dari lampu penerangan jalan terus mi wah ini udah terus mi ya wah ini sebelah kanan ini ada lampu penerangan jalan tapi gak nyala ini posisinya udah jam 6 kurang 1 per 4 ini nyala tapi nyala hanya 1 dan meleri-meleri gelap gitu empal gentong empal asem haji aput sebelah kiri tapi bukan haji aput yang ini kita kita masih lurus depan itu lampu merah terus mi kalau yang lurus mengarah ke kota Cirebon kalau kanan ke kota sumber kuningan juga bisa yang kiri ke terus mi batik sentra batik terus mi nah sebelah kiri depan itu lampu merah ya belanja batik gratis kain batik 1 Oktober sampai 31 Desember wah ini kalau mau belanja batik gratisnya kain batik nah jadi kalau mau ke sentra batik nah lurus aja ya nah belok kiri kok lurus belok kiri lampu merah ini belok kiri cukup padat di lampu merah kita kita lurus ya kalau yang kiri tadi ke sentra batik terus mi kita masih yang lurus mengarah ke kota Cirebon jadi kita mau explore jalan dari Plumbon sampai dengan kota Cirebon tapi sore hari senja hari mendekati malam hari nah ini buat coba dolar lagi yuk kalau melintas di Cirebon pas kondisinya malam nah inilah suasananya sore menjelang malam lampu penerangan jalannya juga ada di sini tadi di sebelah baratnya lampu merah terus mi tadi ada beberapa yang mati tapi kalau yang di sini di jalan Insinyur Haji Juanda di sini lampu penerangan jalannya masih menyala lampu kabut lampu hujan kategorinya rame memang sentra bisnis di sini ya pusat ekonomi dan ini kategorinya masih masuk ke kabupaten Cirebon Toko Koe Wildan sebelah kanan Toko Koe Anis 2 sebelah kanan pasar siap pasar kue sebelah kiri lindi batik dan krep kanan sebelah kiri depan sebelah kiri wah cukup banyak ya sentra oleh-oleh ada di sini sentra batik juga ada di sini pilihannya cukup banyak kulineran cukup banyak cuman hati-hati tempat parkirannya itu gak ada trotuar jalannya gak ada jadi bingkir jalan langsung toko-toko ruko-ruko empal gentong kerucok 2 ada juga di sini pindahan kerucok 2 ini kerucok 2 bukan pindahan nah ini masih posisi ada di pos sate juga banyak ya kulineran sate cukup banyak di sini wah ini kita udah mau nyampe ke empal gentongnya Ajiaput Pusat kita kulineran dulu ya di empal gentong Ajiaput ya nanti kita lanjut lagi ke Cirebon jalan di malam hari ya Cirebon kota jalan di malam hari wah ada parkir gak nih wah kayaknya penuh ya penuh ya parkirnya ya mudah-mudahan saya dapet parkiran di sini ya oh ada khusus parkir di sebelah timurnya empal gentong Ajiaput nih oh ya emang parkir khusus ya di sini ya kita parkir dulu oh Alhamdulillah dapet parkirnya di sini sip siip jadinya mantep Kita lanjut lagi ya Tadi sempat terjeda Kita kuliner di Empal Gentong Haji Aput Pusat Sekitar 1 jam tadi terjeda Kita lanjut lagi perjalanan Menuju ke kota Cirebon Wah berarti udah malam ini bener ya Posisi sekarang jam 6.50 Jam 7 kurang 10 menit Malam Mudah-mudahan Tidak terlalu gelap hasil videonya ya Masih ada di Jalan Insinjur Haji Juanda Ini masih ada di Plaret tadi Mau memasuki ke Kedawung Cukup rame lalu lintasnya Tapi kategorinya masih lancar Hanya rame saja Kecepatan kendaraan masih saya bisa melaju di 50 km per jam Jadi kulineran di Haji Aput Pusat tadi Rekomendit ya Satenya juga lumayan Oke punya Kita masuk ke Kedawung Depan itu ada pertigaan Kalau yang kiri mengarah ke Gunung Jati Pilang, Krucok Arhanut Kalau lurus menuju ke Kota Cirebon Ini depannya masih putaran balik Hasna Medika Klinik Jantung Ada di Kedawung Sebelah kanan Di sepanjang jalan ini Indomaret, Arfamaret Cukup banyak sekali Kulineran oleh-oleh Wah Komplit Nah depan kiri Mengarah ke Gunung Jati Indramayu Pilang Kelayan Bisa tuh Krucok juga bisa lewat situ Kita ngambil yang lurus Nanti sampai dengan di Bypass Kita akan selesai ya Jadi kita menuju ke Dari Plumbon tadi Menuju ke Kota Cirebon Lewat jalan Lewat jalan Pantura Utama Pantara 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 Raya Pantura Utama Lurus Kota Kanan Arah Jawa Tengah Jadi hati-hati disini Ini Pertigaan Bundaran Jadi kalau mau mengarah ke Jawa Tengah Kanan Kalau ke dalam kota Lurus aja Jalan Tuparep Kita ambil kanan Karena mengarah ke Jawa Tengah Setelah send kanan Kita langsung send kiri Karena kalau kanan terus Puter balik Kembali lagi ke Arah Playret Lumbon Nah kita yang ambil Lurus kiri Menuju ke Jawa Tengah Ini jalan Bypass Ini jalan Bypassnya Cirebon Dan ini masih Kategorinya adalah Kabupaten ya Belum masuk Kota Cirebon Ini perbatasan Dipan itu Perbatasan Kalau untuk di Daerah sini Ini namanya Bypass ya Jadi tidak terlalu Padat penduduk Makanya gelap nih Lampu penerangan Jalan juga Nyala ya Ada maksudnya Ada dan Menyala Oh Tapi ada Beberapa yang Mati Jadi Spot tertentu Mati Spot tertentu Ada lampunya Jadi agak Remang-remang Nah ini Hati-hati Buat Dolan Lagio Sobat Dolan Lagio Kalau yang Mau Perjalanan Melewati Pantura Kota Cirebon Misalkan Menuju ke Jawa Tengah Atau Menuju ke Sebaliknya Ke arah Jakarta Harap hati-hati ya Karena Ada di Beberapa titik itu Tidak ada Lampu penerangan Jalannya Jadi cukup Gelap Kayak begini Kita lanjut lagi Sudah hijau Lampunya Dan masih ada Di jalan Bypass Cirebon Ini jalan utamanya Kalau Mudik pulang kampung Yang ke Jawa Tengah Yang bergendara Pakai motor Atau pakai mobil Ini jalannya Dan ini adalah Suasana di Malam hari Pantura Kota Cirebon Kendaraan Kendaraan besar Juga Ada yang Masih Ada yang Lalu-lalang Depan Sebelah kiri Hotel Aston Ini lampu jalannya Banyak yang Mati Jadi gelap Makanya hati-hati Untuk diputeran Balik Toyota Depan Sebelah kiri Jadi disini Areanya Sentranya Otomotif Nah biasanya Kalau Sobat Senang Jalan Malam Selama Jalan Berarti Ada gapura Selama Jalan Ini Kita Masuk Ke Kota Cirebon Selama Jalan Kabupaten Cirebon Rame Rame Sekali Ya Arah Sebaliknya Juga Rame Tapi Masih Lancar Jalan Di 40 Kilometer Perjam Depan Lampu Merah Lagi Kalau Kiri Ke Jalan Pemuda Tol Dalam Kota Mengarah Ke Dalam Kota Cirebon Kalau Kanan Mengarah Ke Gor Atau Majasem Ini Simpang Pemuda Simpang Pemuda Kota Cirebon Cukup Rame Disini Ada Lote Ada Living Plaza Ada Informa Ada Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati Ada RRI Cirebon Cukup Banyak Di Daerah Sini Ini Mobil Besar Kita Lanjut Lagi Videonya Ini Mirik Gak Nih Oh Nggak Nih Sebelah Kiri Pompensinya Cukup Rame Living Plaza Sebelah Kiri Marka Jalan Garis-garis Jalan Pembatas Jalan Juga Cukup Terlihat Di Malam Hari Ini Lampu Penerangannya Oke Juga Masih Aman Jadi Suasananya Malam Hari Di Kota Cirebon Pantura Cirebon Tadi Dari Plumbon Menuju Ke Cirebon Kota Jadi Buat Buat Sobat Sobat Lagi Kalau Mau Perjalanan Malam Jangan Dipaksakan Kalau Emang Sudah Ngantuk Lelah Istirahat Sepanjang Jalan Pantura Ini SPBU Cukup Banyak Indomaret Alfamaret Juga Cukup Oke Sobat Tulan Lagi Thank you Sampai Disini Sampai Di Jalan Brick Darsono Ini Kita Akhiri Review Singkat Saya Terkait Dengan Kondisi Lalu Lintas Jalan Pantura Plumbon Kota Cirebon Pada Saat Malam Hari Sore Dan Malam Hari Thank you Terima Kasih Salam Sehat Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai